hai semua kali ini saya bikin butter cake kelapa ini wangi banget cara bikinnya kayak biasa ini gampang aja pertama masukkan 200 gram mentega boleh yang tawar boleh yang asin kemudian masukkan 200 gram gula pasir lalu ini kita kocok sampai warnanya putih ini saya mengocoknya menggunakan mixer mx700 dari mito.id nah selanjutnya masukkan 4 butir telur ini dimasukkannya satu per satu nah selanjutnya setelah telurnya masuk kita akan menambahkan susu dan tepung nah ini diselang-seling aja susunya sekitar 40-50 ml kemudian tepungnya 190 gram tepung terigu protein rendah dicampur dengan maizena dan baking powder nah terakhir masukkan kelapa kering nah ini kita kita kocok sebentar selanjutnya kita aduk manual menggunakan spatula seperti ini aduk sampai rata kemudian pindahkan ke loyang yang sudah dialas dengan kertas baking nah berikutnya ini kita ratakan diatasnya boleh dikasih lagi kelapa keringnya nah kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa ya moms nah selanjutnya ini kita hentak-hentakan lalu dipanggang selama 40-50 menit atau hingga matang api atas-bawah nah kemudian ini sudah siap untuk kita sajikan angin-anginkan dulu kemudian dipotong-potong nah ini wangi banget dari menteganya juga dari kelapanya ya moms cuma dia teksturnya itu agak padat jadi mungkin karena dari kelapanya ya tapi kalau rasa sih enak banget gampang bikin ya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati